Intro Pemain sinatron nikatan cinta yaitu Amanda Monopo dan juga Arya Saloka baru saja mendapatkan penghargaan sebagai couple sinatron paling keren Tiap pasti yang tidak tahu dengan Amanda Monopo dan juga Arya Saloka Mereka merupakan pemeran utama dalam sinatron nikatan cinta yang tayang di RKTI Walaupun saat ini Amanda Monopo memutuskan keluar dari sinatron yang telah membesarkan namanya tersebut Namun siapa sangka walaupun Amanda Monopo tidak berperan sebagai Andi Nama Amanda Monopo tetap senter dibicarakan warganet khususnya Pen Aladin Kabar bahagia tengah menjelimuti pemeran Andin dan Aldebaran Yahi mereka baru saja mendapatkan penghargaan di tahun 2023 ini Seperti dikutip kilaskimahi.com Dilansi dari akun Instagram fanbase ikatan cinta Mengunggah foto Amanda Monopo dan juga Arya Saloka yang sedang memegang piala penghargaan Dalam mengganggu tersebut keduanya tampak bahagia karena bisa mendapatkan penghargaan sebagai kapal sinatron paling ngetrend early 2023 ini Tentunya bagi para penonton setia sinatron nikatan cinta ini merasa bangga kepada kedua artis Banyak sekali dibanjir komentar dari para warganet untuk keduanya dan tak lupa juga untuk mereka memberi ucapan selamat Beberapa komentar ucapan selamat kepada Amanda Monopo dan Arya Saloka Masya Allah kongratulasi Aladin akun Instagram Mama Alhamdulillah ya Allah kesayangan Aladin tulis akun Instagram Morni Kongrat pasitri Amanda dan Arya tulis akun Instagram Sri Anti Bukan hanya itu saja banyak fan yang berharap jika Amanda menopo kembali lagi ke sinatron ikatan cinta Walau tidak berperan sebagai Andin Naik Amanda cepat balik ke ikatan cinta ya walau hanya sebagai rena dewasa Atau juga sebagai kembaran Andin tulis pemilik akun Mila Dhani Pemilik nama lengkap Amanda Gabriela Monopo Lugwe Atau biasa disapa Amanda Monopo Yang merupakan model sekaligus astris asal Indonesia yang berkari di dunia hiburan Sosoknya mulai dikenal lewat perannya sebagai Andi di sinatron mermaid in love Wajah Amanda Monopo kerap kali bermunculan di layar kaca televisi Mulai dari bermain sinatron hingga menjadi bintang pamu di salah satu acara tostall stasium televisi Pada satu kesempatan ada momen menarik yang mencuri perhatian Di berbagai platform media sosial khususnya Youtube Beredar momen asa-ata Amanda Monopo menjadi bintang pamu di salah satu acara tostall Dalam video tersebut menyebutkan bahwa Amanda Monopo telia diajuhkan Atau tidak dipedulikan oleh artis-artis yang berperan di dalam acara tostall tersebut Hal ini diketahui dari unggana akun Youtube Aku Info Channel Dengan menuliskan judul Terus kasihan Amanda Monopo dicuesin pemain La Porta Round TV Jika diperhatikan dalam tayangan video tersebut mantan Dekasi Belisya Putra ini Seperti para pemain La Porta memang tengah beristirahat Semua pemain tampak sibuk dengan kegiatan masing-masing Dalam pantauan intik celeb Terlihat para pemain sedang duduk santai bermain handphone dan makan Tak hanya itu saja sesekali asistennya membawakan minuman untuk Amanda Monopo Hingga akhirnya kru program acara tersebut mengajak perempuan kelahiran 1999 itu untuk memberikan penjelasan nasda Terkait video tersebut Amanda Monopo tidak dicuekin Namun hanya saja para pemain sedang asik dengan kegiatan masing-masing Amanda Monopo namanya Chianti Dengung-Dengung Kang saat memerankan Andi di Ketan Cinta Namun sayangnya Amanda Monopo memilih menyudai usai habisnya seribu episode Sempat pamit kepada para penggemar Sinatron di Ketan Cinta Kini Amanda Monopo memilih untuk rehat sejenak dari Sinatron Walau begitu wajah cantik Amanda Monopo masih sempat menjadi host di Bronis Ternyata Amanda Monopo hanya tampil untuk menggantikan host tetap Seperti Ayu Gintin dan Yifan Gunawan yang sempat absen Beberapa waktu yang lalu pemeran Andi di Ketan Cinta ini sempat hadir menjadi bintang pamu di host of Mama Gigi Selewatkan kesempatan tersebut Nagita Slavina langsung membrodong berbagai pertanyaan pada Amanda Ditanya soal nge-host atau main Sinatron Ternyata Amanda Monopo lebih suka bermain Sinatron Hal ini lantaran pemain mermaid in love itu belum terlalu serius dalam menjalani karir sebagai host Main Sinatron atau nge-host kata Nagita Sinatron jawab Amanda Mungkin ranahnya belum kesana ya nge-host itu juga capek loh sebenarnya jelasnya Ternyata itu saja lawan main Arya Saloka ini juga sampaikan Bila dirinya merasa kelelahan saat membawakan sebuah acara Nge-host harus mikir harus tahu karakter orang Beber Amanda Monopo Walaupun moodnya gak bagus harus diusahakan untuk bagus tambahnya lagi Harus yang ekstrofen Aku introfen Pungkasnya Dikatakan Amanda Monopo juga dirinya termasuk anak yang introfen Yang mana dirinya merasa lelah dan capek Usah bertemu dengan banyak orang Lantaran energinya habis terkuras Aku langsung tidur habis acara pagi-pagi kemarin Acara sama Raffi Ahmad Kata Amanda Monopo Karir Amanda Monopo kini tengah melejit usah dirinya sebagai Pemeran utama di Sinatron dikatan cinta Berkat perannya itu Amanda Monopo merauh banyak sekali penggemar yang menyedolakan dirinya Setelah memutuskan untuk berhenti dan keluar dari ketan cinta Amanda Monopo pun mengungkapkan apa yang dia rasakan Dirinya mengaku takut dengan posisinya saat ini dan cenderung terlihat tak nyaman Aku dengan adanya di posisi aku yang sekarang tuh agak-agak takut kak Ungkap Amanda Monopo diputip dari kanal Youtube MOP Channel Kali ini diakui Amanda Monopo karena dengan memiliki banyak fans Dirinya kini seolah tidak memiliki privasi dalam hidupnya Misalkan ya aku banyak fans Aku jadi gak punya kehidupan yang benar-benar privasi banget Apapun yang aku lakuin tuh pasti akan terganggu banget buat aku sambungnya Amanda pun mengingatkan orang di sekitarnya untuk tidak membagikan unggahan yang membuat dirinya ke sosial media Please jangan posting apapun kalau lagi ada aku Atau kalian orang di sekitar Amanda posting aku lagi ada di mana Ungkapnya Menurutnya hal tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupannya Dia ya tak berkenan jika orang melakukannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!